Info penting untuk Anda yang akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi kapal laut. PT ASDP Indonesia Ferry mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara online melalui ferisi mulai Juli 2024. Kebijakan ini berlaku di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Wajib beli tiket kapal laut secara online ini untuk memberantas praktik calo. Hal itu disampaikan Corporate Sekretari ASDP Shelby Arifin dalam website resmi perusahaan. Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan ferry ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa, ujar Shelby Arifin. Apalagi, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferisi.com Dikutip dari kompas.com, berikut cara beli tiket kapal laut ferry secara online melalui aplikasi ferisi. Unduh aplikasi ferisi di Google Play Store atau App Store dan lakukan pendaftaran akun ferisi. Pada halaman utama pilih pelabuhan asal dan tujuan, jadwal keberangkatan, jenis layanan, dan jenis golongan kendaraan atau penumpang. Klik, pesan, kemudian cari jadwal dan klik, lanjutkan, jika tiket kapal sudah dipilih. Pastikan kembali rincian penumpang, jika sudah benar klik, lanjutkan, lalu klik, lanjutkan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, kris, transfer, e-wallet, atau tunai di Modern Channel mulai dari Alphamart Group, Indomaret, hingga Pegadaian. Setelah pembayaran selesai, etiket akan dikirim ke alamat email yang digunakan. Selain di empat pelabuhan utama, pembelian tiket kapal secara online juga dapat dilakukan di 28 pelabuhan lain seperti Aji Bata, Ambarita, Jangkar, Sapa, Labuan Bajo, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton!